Intro Rektor Universitas Patimura Unpati Prof. Freddy Lewakabesi mengukuhkan pengurus persekutuan mahasiswa Kristen PMK untuk masa bakti 2024-2025. Sebanyak 25 pengurus yang dikukuhkan. Organisasi PMK ini diketuai oleh Joy Aditya Sosielisa dan Vina Langkudi sebagai sekretaris serta Bendahara Joseph Futo Nanembun. Pengukuhan ini dirangkai dalam acara ibadah yang berlangsung di Aula Rektorat pada Jumat 27 September 2024. Rektor Unpati Prof. Freddy Lewakabesi dalam sambutannya mengatakan pembentukan PMK sebagai unit kegiatan mahasiswa ini bertujuan untuk sama-sama melakukan pembinaan penguatan mental dan spiritual mahasiswa. Pengurus persekutuan mahasiswa Kristen di etiket ke universitas yang memang selama ini menjadi apa niat dan etiket baik kita semua untuk ada sebuah persekutuan yang bisa akumulir pelayanan bagi mahasiswa Kristen yang juga bisa bersama-sama menguatkan iman dan mental spiritual dari teman-teman kita, anak-anak kita, mahasiswa yang ada di universitas kekurat. hari melalui PMK ini wujudkan belajar yang tegur orang-orang berdoa dan bekerja berdoa dan belajar berdoa dan berkemat berdoa dan sukses untuk hasil maksimal mendapatkan gelang sejana dengan prestasi yang tinggi mendapatkan gelang magister dengan prestasi yang tinggi walaupun sampai berkena kotor dengan prestasi yang tinggi pada waktunya kita akan menjadi pemikir baik di pemikir di swasta maupun menjadi tetap lantar-lantar lantar-lantar muda supaya memajukan Indonesia menuju Indonesia pas 205 pengukuhan kepengurusan PMK ini diharapkan bisa mendorong semangat belajar dan sehingga menjadi mahasiswa yang berprestasi pengurus PMK ini juga diminta supaya bisa kompak bekerja sama dan bahu-membahu untuk menjalankan program-program sesuai visi dan misi organisasi Devi Alfiani dan Curu Kamera Janis Balol melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!